Berikutnya kita ke perkembangan kasus Vina Cirebon. Setelah mengajukan peninjauan kembali, enam terpidana kasus Vina dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat sejak Mei lalu. Namun ada satu terpidana yang ternyata tidak bersama ke enam temannya saat kembali ke Cirebon. Hal itu membuat keluarga kebingungan. Kamis pukul 8 malam, mobil yang membawa enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tiba di lapas kelas 1 Cirebon. Mobil langsung masuk ke dalam lapas, sehingga awak media gagal merekam kondisi ke enam terpidana itu. Enam dari tujuh terpidana sempat dipinjam Polda Jawa Barat pada 21 Mei lalu guna kepentingan penyelidikan kasus Vina Cirebon. Keluarga para terpidana turut menyaksikan kedatangan kerabat mereka di lapas Cirebon. Di sisi lain, kedatangan para terpidana disambut perasaan gundah yang dirasakan keluarga terpidana Sudirman. Sudirman tidak ada bersama ke enam terpidana lain yang dikembalikan ke lapas Cirebon. Keluarga mengaku mereka terakhir kali bertemu Sudirman pada Juni lalu. Hingga saat ini keluarga belum menerima kabar dari Sudirman. Dari tim Peradi tidak akan tinggal diam. Kami akan segera menyurati Bapak Kapolri maupun Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada Sudirman ini kenapa Sudirman ini tidak ikut bareng-bareng kembali ke Cirebon. Sementara itu, upaya enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mengajukan peninjauan kembali pada Rabu kemarin ditanggapi kuasa hukum keluarga Mendiang Vina. Pada Kamis, kuasa hukum keluarga Mendiang Vina, Raden Reza Rahardian menilai PK yang diajukan adalah hak terpidana. Memberikan pendapat tentang peninjauan kembali dari enam terpidana itu adalah hal yang wajar dan hak daripada setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum itu sah-sah saja menurut kami dan menurut kami juga semakin banyak yang mengajukan upaya hukum membuat kasus ini semakin terang, semakin jelas. Jadi apapun nanti hasilnya, kami dari pihak keluarga akan menghormati dan mengikuti putusan terbaru nanti tapi sampai saat ini kami masih meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Kuasa hukum keluarga Vina tetap meyakini ada unsur perkosaan dan pembunuhan.